Halo teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Jumpa lagi bersama kami di channel Madhutan Samblia Kali ini kita akan memasuki wilayah hutan baru ya Yang sama sekali kita belum pernah memasukinya Semoga saja di wilayah hutan ini Banyak madunya Kami bertuju ini bersama rekan-rekan kita Saat ini Lebah Mulai mengisi madu Dan madunya merah dan sangat kental ya teman-teman Seperti ini Kita melewati sungai yang mengering Sungai kecil Nah Kita akan istirahat sarapan Teman-teman Ini dia teman-teman Kita menemukan satu sarang Ini dia Wah Luar biasa sarangnya teman-teman Lihat indukannya Mantap teman-teman Ini dia teman-teman Itu teperekan kita Wah Gimana bungoleng Gimana bungoleng Hari ini keberuntungan teman-teman ya Wah Mantap Kita sudah mulai menyiapkan pengasapan Menggunakan ranting kering dan daun basah ya Nah ranting-ranting kering seperti ini Ini kita manfaatkan untuk pengasapan Ini kita manfaatkan untuk pengasapan teman-teman Pengasapan kita sudah banyak ya Ranting kita Kita akan mulai mengambil daun basah nanti Untuk pembalutan di bagian luar Pengasapan Kami bertuju ini teman-teman Seperti ini ya Caranya mengikat pengasapan teman-teman Kita harus ikat dengan erat Agar tidak terlepas nanti Pengasapan kita sudah jadi ya Tinggal kita ikat di bagian luar Kemudian kita bakar Dan kita siap Kita sudah mulai menyiapkan pengasapan Bung Baung sudah menyalakan pengasapan Dan pertanda kita sudah bersiap Untuk panen madu ini Semoga madu yang kita hasilkan hari ini Lumayan cukup banyak Karena merupakan salah satu harapan kita hari ini Mantap Ini Bung Jen ini yang menemukan sarang lebahnya Hampir sudah Kutus asa beliau tadi Bung Baung sudah mulai Bersiap Ini dia teman-teman Sarangnya Sungguh sangat Bagus ya Ini dia Teman-teman Oke Ini dia Lobah terbesar di NTB Gimana Suran kita kali ini Yo bajak Mantap teman-teman Terlihat teman-teman Teman-teman Wah Madunya Sungguh luar biasa teman-teman Di tengah juga ada Kentong madunya ya Masya Allah Geguludan jelaur ini Eh buat ya Buat keguludan Rejak lah ya Wah nyala ke hati lah ini Ini dia Jelaur ya Kita lihat teman-teman Ini dia di belakang saya Madu hutan Sambia ini dari Lombok Timur Ini dia Wah Benda tuntunan ini Soalnya Benda tuntunan ini Wah Kita ambil saja ya Caloran indukan di mana Kembali Wah Tuntunan madunya di dua tempat ya Kita di tengah-tengah Persis di Kita ke situ itu Madu hutan Madu hutan Ini dia teman-teman Masya Allah Kita akan coba bagaimana rasanya Teman-teman Wah Teman-teman Madunya Kental sekali ya Budi lengan mengeret Masang tanu dulu Apa? Bau ya Bau ya Ini dia Teman-teman Wah Oke Juluan 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 Ini dia Proses Proses Penggitan Oke Oke Ini dia Proses pemotongan Kampungan Madu Hutan Liar Wah Subhanallah Teman-teman Madunya Kuning Warna kuning Teman-teman Wah Sungguh luar biasa ini Teman-teman Wah Seperti ini Ini modelnya Lagi Potongan ketiga Teman-teman Alhamdulillah ya Wah Madunya Perut 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 Lemudi ini Wah Siapa Siap-siap Teman-teman Ini dia Hasil kita Wah penuh Ini dia proses pemerasanya Nah mantap Tidak sia-sia perjuangan kita hari ini ya Akhirnya kita menemukan Sarang yang besar Dan tentunya banyak Masya Allah Kita peras Menggunakan sarung tangan ya Dan tentunya ini sangat Higienis Oh kuning Mantap Wah Seperti ini La ilaha illallah Mantap teman-teman Mau ya Ini dia teman-teman Pajang jam Ini dia Seperti ini Ini sebuah belongi Ini dia Seperti ini Sampai ngelek Oh iya Allah Ini dia Ini dia Sudah merasakan Ini dia 10 liter ini 10 liter seperti ini proses pemerasanya teman-teman teman-temanku ini dia madu hutan Samblia yang berasal dari desa Samblia mantap teman-teman wah masya Allah teman-teman sampai tertidur ya teman kita saya tidak takut tinggal sedua ini jagoannya mantep dua kali saja tidak 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 takール tidak 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 proses penyaringan sekaligus memasukkan di dalam penampungan jeriga 5 liter teman-teman seperti ini ya asyik ini dia penyakitnya bung Zainal Arifin ini berkari sekitah dengan kuncung 5 liter terakhir terakhir berkari